Al-Khattah As-Sabi, kesalahan yang ke-7 Wokful Qudwah, lemahnya keteladanan Wahuwa amilun muhimun min awamiliman il istifadah Lemahnya teladan ini menjadi faktor penting Di antara banyak faktor yang menghalangi istifadah Istifadah itu apa? Murid mengambil faedah dari gurunya Di antara hal, faktor yang menghalangi murid atau santri Istifadah, mengambil faedah belajar dari gurunya Ya ini lemahnya teladan Lemahnya teladan Waya'ni bitakbirin akhor Maksudnya dalam ungkapan yang lain Hilangnya kredibilitas guru dalam pandangan Murid Hilangnya integritas guru di dalam pandangan Pandangan murid Ketika dia melihat gurunya Ustadznya bilang, besok Senin kita puasa ya Murid ini dapat puasa semua Eh ketika halakau mana? Ini kok saya nggak dibuatkan Tahnih gimana ini? Padahal Senin sebelumnya kemarin dia ngasih puasa Katakanlah seperti itu contohnya Waya'idu walayafi Menjanjikan Tapi tidak dia Tidak dia tepati Besok Yang Setoran paling banyak Insyaallah Ustadz kasih hadiah Esokan harinya Semuanya semangat Berusaha untuk Menghafal sebanyak mungkin Berdapat hadiah Ketika udah selesai halakau Ditunggu-tunggu siapa yang dapat hadiah Eh jebul malah Zon Nggak ada apa-apa Nah gitu Waya'idu walayam tazil Memerintahkan Tapi tidak dia kerjakan Semuanya Kalau dalam halakau Harus menggunakan peci Tidak boleh Ada yang nggak pakai peci Walaupun peci-nya lecek Muambu Tetap dipakai Nggak boleh Belundus Gundulan Tanpa pakai peci Eh malah Ustadznya Nggak pakai peci Contoh kecil aja kan Sebenarnya kan itu bukan perkara yang wajib Kan Bukan perkara yang wajib Cuma karena Nanti kan muridnya kan Bias Kemarin Kau tanya Sampai peci Enggak pakai peci Gitu kan nanti kan Iya Sepele sebenarnya Aoyaf alu aksama Aoyaf alu aksama Yakulu Waya da'i Atau melakukan Perbuatan yang Berkebalikan Dengan apa yang Diucapkan Dan dia Klaim Ini beliau menyitir Perkataan dari Tadkiratu Same Innal ulama'ah Humul kudwah Sesungguhnya Para ulama'ah itu Adalah teladan Wa ilaihimul marja' Fil ahkam Kepada merekalah Dikembalikan Hukum-hukum Wahum Hujjah Tumuhi ta'ala Alal awam Merekalah Hujjah Allah Pada orang-orang yang Orang-orang yang awam Wakad yurakibuhum Lil ahdi'anhum Man layang durun Kadang itu Ada orang yang Mengawasi mereka Untuk ditiru Untuk meniru Padahal mereka Nggak ngerasa Padahal mereka Mereka Nggak ngerasa Wayaqatadi Bihadihim Man layang Alamun Ada orang yang Meniru mereka Meneladani mereka Padahal mereka Nggak tahu Kalau Sedang ada orang Yang mengamati Kemudian Melihat Ini ustadznya Kalau Sholat dua rekaat kok Duduknya Mesti tawaruk ya Saya tak Duduknya tawaruk saja lah Ustadznya tawaruk kok Biasanya Kalau ustadz kan Sudah Belajar Sudah tahu dalilnya Ada kitabnya Saya tak ikut Tawaruk Kan gitu kan Gak sadar Falyat takuwa Falyat takuwa Fiat walihim Bertakwala Kepada Allah Dalam ucapannya Wal yuragibuhu Fiat Jihadihim Hati-hati Betul ketika Memberikan arahan Wal yukorrinu Wal yukorrinu Habil amali Watadbiq Hendaknya Semua itu Diiringi Dengan Pengamalan Dan Aplikasi Ya Yuhalladina Amanu Lima Takuluna Malah Taf'alun Kaburama Kotan Intallahi Angta Kulu Malah Taf'alun Dalam hadis Juga disebutkan kan Nanti Penghuni neraka Itu akan kaget Mereka Mereka Berkerumur Melihat ada Satu orang Di neraka Sambil terhiran-hiran Mereka Kenapa terhiran-hiran Pasalnya apa Orang yang sedang Mereka lihat itu Muter-muter Sambil Perutnya itu Beledos Kemudian Ususnya kan Kucar-kacir Ususnya itu Terburai Keluar Muter-muter Dia Hei bro Kok ngopo Bukannya dulu Kamu itu Yang nyuruh kami Untuk sholat Kamu yang nyuruh kami Untuk melakukan Perbuatan makruf Kamu dulu yang Melarang kami Dari perbuatan-perbuatan Mungkar Kok kamu kayak gini Malah Di neraka Terus kondisimu kayak gini Dia bilang Ya bener Aku Dek bian ngakon Keapian Tapi aku gak pernah Ngelakoni Saya dulu sering Nyuruh kebaikan Tapi gak pernah saya Kerjakan Saya dulu sering Melarang pada Perbuatan yang buruk Tapi justru malah Aku Aku kerjakan Makanya sekarang Aku kondisinya Seperti Seperti ini Kuntu amurukum Bilma'ruf Wala'atihi Wa'anhakum Alilmungkar Wa'atihi Amru bin Udbah Limu'allimi Waladihi Nasihan Amru bin Udbah Berkata Kepada Pengajar Anaknya Nasihan Sebagai pemberi Nasihat Menasihati Memberikan Nasihat Kepada Pengajar Anaknya Liakun Awalu Islahika Lahum Islahakali Nafsik Liakun Awalu Islahika Lahum Islahakali Nafsik Hendaknya Pertama kali Yang kamu lakukan Untuk memperbaiki Mereka Anak didikmu Adalah Kamu memperbaiki Dirimu Sendiri Liakun Awalu Islahukalahum Islahaka Linafsik Fa'inna Uyunahum Makudatun Bi'ainika Kenapa Karena Mata mereka Pandangan mereka Itu terikat Dengan Mata kamu Artinya Ustadznya Gurunya Itu melihat Kemana Ya Muridnya Ikut Falhasanu Indahum Ma Sonata Yang baik Dalam pandangan Mereka Ya apa Yang kamu Lakukan Yang buruk Dalam pandangan Mereka Apa yang kamu Tinggalkan Yang kamu kerjakan Dianggap Baik Yang kamu tinggalkan Berarti Dianggap Buruk Sungguh besar Akibat Dari Ketergelinciran Seorang Alim Kenapa Karena Imbasnya Akan Timbul Banyak Kerusakan Kenapa Kok bisa Timbul Banyak Kerusakan Lik Tidak Innasibihi Manusia Akan Mengikuti Dia Kesalahan Sistematis Dalam hal Al-Qauh Yang ini Ada dua Ada dua Sisi Sisi Yang pertama Berkenaan Dengan Arahan Arahan Dan Bimbingan Bimbingan Yang Seyogyanya Seorang Guru Itu Apa Namanya Menganjurkan Memberikan Arahan Arahan Dan Bimbingan Ini Pada Pada Kepala Pada Pikiran Para Muridnya Para Santrinya Dan Hati Mereka Seperti Misalkan Atta Gidu Alihim Bil Tiza Mil Khudur Wa Adami Takhur Menegaskan Kepada Mereka Untuk Hadir Selalu Hadir Tidak Telat Memeriksa Yang Ghoib Yang Telat Dia Sendiri Sering Telat Atau Kadang Tidak Hadir Tanpa Utur Seperti Itu Atau Misalkan Yang berupa Arahan Dan Bimbingan Menganjurkan Untuk Berakhlak Mulia Maka Rimil Akhlak Beretika Yang Baik Maha Sinil Adab Kan Itu Eh Malah Dia Sendiri Adab Tidak Baik Akhlak Juga Buruk Efeknya Apa Kalau Lemahnya Kudwah Ini Kaitannya Dengan Tau Jihad Lemahnya Mereka Dalam Memenuhi Ajakan Untuk Menerapkan Nilai-nilai Yang baik Dan Akhlak-akhlak Yang Yang Mulia Bukan Karena Akhlaknya Yang Kuruk Bukan Karena Nilainya Yang Rendah Bukan Akhlaknya Baik Nilai Yang Diazak Itu Juga Tinggi Tapi Karena Itu Tadi Karena Karena Itu Tadi Asani Yang Kedua Ya Ta'al Laku Bil Wa'idi Awi Aw Bil Wa'id Gha'ir Sadiqah Ini Berkenaan Dengan Janji Dan Ancaman Yang Tidak Ditepati Tidak Jujur Janji Ini Tidak Ditepati Diancum Ini Tidak Dilaksanakan Efek Negatifnya Apa Kalau Kaitannya Dengan Janji Dan Ancaman Ini Efek Negatifnya Apa Asyuhur Al-Qawi Ladatolib Bilkaroh Hiyati Lim Al-Limih Murid Akan Benci Kepada Gurunya Murid Akan Benci Kepada Gurunya Thumma Shor Bina'in Minal Ikhbat Ikhbat Itu Frustasi Sampai Pada Taraf Nanti Bisa Membuat Muridnya Frustasi Bagaimana Dijanji Terus Tapi Tidak Dikasih Lama-lama Kan Frustasi Katanya Kalau Bisa Ujian Cepat Maksimal Tiga Hari Nanti Dibeliin Sepedan Malah Tidak Dibeliin Sepedan Misalkan Dan Seterusnya Begitu Yohabilah Jadi Nukful Kudwah Lemahnya Keteladanan Lemahnya Wuswah Keteladanan Pada diri Pada sosok Si Pada sosok Si guru Sebagai murid Tidak boleh Menuntut Gurunya Untuk Memberikan Teladan Tapi Sebagai guru Dia Wajib Memberi Teladan Kepada Muridnya Paham ya Gitu Sebagai guru Wajib Memberi Teladan Kepada Muridnya Dan guru Tidak Boleh Memaksa Muridnya Untuk Selalu Bisa Meneladani Gurunya Gitu Rumusnya Disitu Maka Jangan Sampai Nanti Kita Merasa Ketika Sudah Berusaha Memberi Teladan Yang Baik Memberi Uswah Hasana Semaksimal Mungkin Apa Kepada Murid-murid Kita Santri-santri Kita Kok Masih Ada Santri Yang Gableb Masih Ada Murid Yang Balelo Jangan Sampai Kita Merasa Saya Berusaha 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 Uswah Hasana Pemberikan Kudwah Soliha Tapi Kok Murid-murid Saya Santri-santri Jangan Sampai Merasa Seperti Itu Jangan Sampai Merasa Merasa Seperti Itu Rasulullah Itu Kurang Uswah Hasana Apa Itu Pun Masih Ada Sahabat Yang Berzina Masih Ada Sahabat Yang Minum Khomer Kan Seperti Itu Artinya Tidak Selalunya Ketika Guru Itu Sualih Kemudian Muridnya Sualih Juga Semuanya Belum Tentu Seperti Itu Masih Ada Satu Dua Yang Balero Satu Dua Yang Yang Nakal Tapi Patoan Itu Tadi Memberi Uswah Yang Baik Kepada Murid Hukumnya Wajib Bagi Seorang Guru Karena Sebagai Seorang Guru Sebagai Seorang Ustadz Diteladani Dan Jangan Dijadikan Sebagai Beban Berat Jadi Ustadz Aku Tidak Mau Jadi Ustadz Jangan Dijadikan Sebagai Beban Kalau Dijadikan Sebagai Beban Nanti Malah Stres Sendiri Malah Stres Sendiri Jalanin Itu Sebagai Sebuah Hari Yang Biasa Aktivitas Biasa Memang Hari Ini Saya Dijadikan Sebagai Orang Yang Dipanggil Ustadz Ya Sudah Saya Hidup Selayaknya Bagaimana Hidupnya Seorang Ustadz Gitu Aja Tuh Teorit Oke